Kedokteran Spesialis Okupasi Kedokteran Okupasi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja atau tenaga kerja untuk menyertakan pekerja atau tenaga kerja yang sehat dan produktif. Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi berkecimpung dalam peningkatan kualitas pelayanan kedokteran okupasi dan kesehatan kerja di Indonesia, baik di fasilitas kesehatan maupun di industri atau tempat kerja melalui pelayanan yang holistik dan komprehensif sehingga diharapkan dapat membantu tempat kerja menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Menjaga terjadinya serta mengeratkan angka penyakit di talangan pekerja, baik penyakit umum maupun penyakit akibat kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerja Indonesia untuk bersaing di era sosioekonomi yang lebih kompleks. Terdapat 5 kompetensi utama dokter spesialis ketukteran okupasi, yaitu 1. Melakukan penata laksanaan dan penanganan penyakit akibat kerja secara komprehensif. 2. Membuat penilaian layak kerja atau virtual work bekerja. 3. Melakukan evaluasi kembali kerja atau research to work dan membuat programnya. 4. Melakukan penilaian kecacatan dan perhitungan presentasi kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit kerja. 5. Melakukan surveillance badis pada komunitas pekerja atau occupational medical surveillance. Kedokteran okupasi memiliki peran yang penting dalam aspek fisikososial untuk meningkatkan produktivitas pekerja dengan adanya bonus demogrami yang sudah terjadi pada tahun 2020-an. 5. Diperkirakan mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2045. 6. Mereka dapat memberikan evaluasi kesehatan mental dan fisik kepada pekerja, serta memberikan intervensi yang dibutuhkan dalam mengatasi stres, kelelahan, dan masalah kesehatan lainnya. 6. Dengan pendekatan yang holistik, kedokteran okupasi dapat membantu pekerja mempertahankan kesehatan mental dan fisiknya sehingga meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka dalam lingkungan kerja. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pelatihan dan saran mengenai manajemen stres, keseimbangan kehidupan kerja, dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tuntutan demografi yang berubah. Terima kasih telah menonton!